jumpa lagi sahabat yang mana seperti biasa di channel ini selalu membahas putaran bu dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa mengedukasi untuk kalian semua sesuai judul saya akan memperkenalkan salah satu burung yang cukup unik dan legendaris burung yang satu ini sangat terkenal di dunia hingga dulu di zaman nabi pun burung ini sangat populer bahkan tercatat di dalam ala kurang mungkin kebanyakan dari kamu belum tahu rupanya burung hudud kendati kedemikian kamu pasti sudah sering mendengar tentang spesies burung yang disebutkan ini burung hudud merupakan hal yang dikenal akibat kecerdikannya dan kesetiaannya pada Nabi Sulaiman salallahu alaihi wasalam dahulu di masa pemerintahannya burung ini sangat setia sekali sahabatku ternyata burung hudud ini sampai saat ini masih hidup hingga sampai sekarang bahkan di Indonesia sendiri burung ini masih bisa ditemukan di hutan-hutan Kalimantan ataupun di Sumatera dahulu yang terjadi di negara Israel berdasarkan pemungkutan suara puluhan ribu orang Israel burung hudud akhirnya resmi terpilih menjadi lambang negara Israel sejak tahun 2008 kandidat selain burung hudud dalam pemilihan tersebut yaitu bulbul wablet dan fin burung hudud tidak seperti burung yang lain ada salah satu keunikan terhadap burung ini ketika ia membuat sarang dengan cara mengumpulkan ranting-ranting dan menemukan sudut yang tepat di dalam cabang pohon tebing dan dinding dan kemudian burung hudud bertina akan diam di dalam sarang dan menutup sarang dengan cara menyisakan sedikit celah bagi burung jantan untuk membawa makanan dan yang uniknya lagi burung hudud bertina dan anak anaknya memiliki kemampuan mengeluarkan bau busuk guna menangkal predator yang memungkinkan mereka tetap aman di dalam sarangnya selain bisa menghasilkan bau busuk anak-anak burung hudud juga mampu menangkal predator dengan cara mengarahkan kotoran mereka secara strategis untuk hudud muda menggunakan paru dan sayapnya untuk melawan penyusuk bahkan membuat suaranya medesis yang mampu membuat predator merasa terancam sahabatku untuk burung ini banyak ditemukan di negara Israel akan tetapi jika musim ini tiba populasi untuk burung ini akan berimigrasi hingga ke India Barat dan di seluruh Afrika Tengah dan Timur dan banyak beberapa populasi burung hudud telah beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan memiliki subsesis kemudian fungsi paru burung hurud yang panjang dan agak bengkok memungkinkannya mencari makan melalui tumbuh-tumbuhan menggali tanah untuk menemukan serangga yang untuk dimakan dan dengan cepat memberi makanan anak-anaknya di tengah penerbangan burung hurud juga menggunakan parunya secara agresif dalam perkeharian teritorial mereka juga bisa menyerang serangga dengan cara ganas dan langsung mencabik-cabik bagian sayap dan kaki ataupun bagian lain yang sekiranya tidak dapat mereka makan sahabatku nah itulah tadi beberapa fakta mengenai burung hurud ini yang unik dan menarik sebenarnya masih banyak sekali keunikan terhadap burung ini mari kita bahas lagi di video selanjutnya sampai disini dulu untuk pembahasan burung ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi dan salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati